Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Hakikat sholat, sholat hakikat bagian ketiga. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. Sallallahu Alaihi Wasalam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Allahumma Amin Baik Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Pada kajian bagian kedua kita sudah membahas duduk di antara dua sujud Dan sekarang, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajiannya Semoga para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin pada sehat semua ya Pada berkah semua hidupnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik Mari kita masuk ke kajian Yang selanjutnya adalah saat kita melakukan sujud akhir Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Sujud akhir Artinya tunduknya pada rahasia huruf H yang tak kelihatan atau bunyi ujungnya H dan juga huruf Mim Pada tahap ini Yang menyembah berada di alam Ahud Pada nisbahnya air yang di bawah Arsi ilahi Jadi, yang tinggal pada si penyembah adalah rahasia ilahia Nah Di dalam rahasianya itulah Ana, aku Para sufi berkata Air di dalam gelas Tidak dapat dibedakan lagi Air itulah gelas Dan gelas itulah air Yang menyembah itulah yang disembah dalam istana makrifat Bukan dalam gudang syariat Bukan gudang torikot dan bukan gudang hakikat Ini hanya pada makrifat semata-mata Ingatlah Camkan air di dalam gelas Bersatu dalam kejernihan Lihatlah pada ombak-ombak Hanya pada nama yang diberikan Padahal itu air yang beriak dan menggelora Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Pada sujud akhir inilah yang menyembah memasuki wilayah ilahiyah yaitu Ahadiyah adalah jad mutlak atau jad wajibul wujud Wahdah adalah jad yang maha esa Wahidiyah adalah jad yang maha kaya dari segala sesuatu apapun dan sesuatu yang selainnya memerlukan pada Allah Jad ingin dikenal sebagai Kanzun Mahfian Disinilah terbitnya Kun ilahi Jadilah Maka jadilah ia Para pecinta dan para subscriber Youtube perjalanan batin Selanjutnya kita kaji pada gerakan berikutnya yaitu Duduk tahyatu lahir Artinya adalah Tunduknya pada huruf Dal Pada tahap ini Yang menyembah berada pada alam al-insan Dinisbatkan pada tanah ketika ia duduk dalam kesempurnaan Dia yang mengenal dan dialah yang dikenal pada akhirnya Dia yang turun dan naik dalam migrat Rahasia insan adalah rahasiaku Rahasiaku adalah rahasia insan Di alam insan Sang penyembah diliputi dengan wujud, ilmu, nur dan syuhud Maka jad adalah rahasianya Sifat adalah ruhnya Asma adalah kalbunya Dan afal adalah tubuhnya Disinilah ia mengucap Salam terakhir Pada tahiyat akhir Kepada Nabi Rasulullah dan Rahmat Allah beserta kebarokahannya Juga kepada hamba-hamba yang syolihin sekalian Dialah yang menyaksi dan dialah yang bersaksi Asyadu ala ilaha ilaullahu asyadu anna muhammadur rasulullah Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kita kaji kegerakan selanjutnya yaitu Salam Namun, sebelum kita lanjutkan kajian ini Ada baiknya kita seruput bareng-bareng kopinya Agar tenggorokan kita tidak kering dan kita bisa kembali fokus pada kajian Alhamdulillah Allah selalu memberikan kenikmatan untuk kita semua Baik Kita lanjutkan ke kajian Yaitu pada gerakan salam Salamun kaulan mi robbi rohim Inilah salam ahli syurga Syurga inilah yang dinikmati oleh ahli sang penyembah Yaitu syurga yang di dalamnya tak ada bidadari, sungai, buah-buahan dan pepohonan Di dalam syurga inilah yang menyembah terlena memandang wajah rob semesta alam Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin sekalian Di sini kita perlu ketahui bahwa Suatu konsep atau pandangan dari para arif billah yang memahaminya Mereka itu sudah jauh dari manusia awam Yang perlu kita tekankan adalah Solat, dalam artian sujud, adalah suatu rahasia diri kita Jadi tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata bagaimana aku solat Atau aku bersujud Cukuplah untuk diri kita pribadi saja Semuanya jadi kosong Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Semoga semuanya paham ya Nah, dari uraian di atas, sekarang coba kita perhatikan Perbandingan solat dalam perspektif fikih dan tasawuf Solat dalam perspektif fikih, atau solat formal Adalah sebagai ibadah pokok utama dalam Islam Solat menjadi trademark bagi siapapun yang mengaku beragama Islam Artinya Keislaman seseorang secara lahiriah dapat dilihat dari solatnya Jika solatnya baik, maka orang tersebut dikenal sebagai Islam santri atau Islam hijau Terkadang disebut Islam putih Sebaliknya, jika solatnya jelek atau justru tidak solat Maka orang tersebut akan dikatakan sebagai Islam KTP atau Islam abal-abal Lebih dari sekedar trademark Ada sebuah hadis syohi yang diriwayatkan oleh Etur Muzi, bahwa Nabi Muhammad menegaskan betapa pentingnya solat Sungguh amal seorang hamba yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah solat Jika solatnya baik, maka dia benar-benar beruntung Tetapi bila solatnya jelek, maka dia benar-benar merugi Dalam tataran fikih, solat dikatakan baik manakala sudah memenuhi syaratnya yaitu sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum melakukan solat Dan rukun yaitu sesuatu yang harus dipenuhi ketika mengerjakan solatnya Sebagaimana bisa difahami di dalam kitab-kitab fikih Seorang muslim dan muslimah yang melakukan solat dengan memenuhi syarat dan rukunnya Berarti dia sudah menunaikan kewajibannya Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton!